Hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi bersama kami di cerita horor ya kali ini saya akan bercerita tragedi pabrik berhantu bekas kuburan episode delapan ya sebelum cerita kita mulai alangkah baiknya tekan tombol subscribe like and comment dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru oke Mona kamu tahu dari mana alamat rumahku Hai Hai desy dari teman-teman di pabrik maaf datangnya mendadak aku cuma mau ngomong sesuatu sama kamu apa ya aku penasaran mana boleh aku masuk dulu tanya Mona aku mempersilahkannya untuk masuk kami duduk di sofa ruang tamu mau minum apa enggak usah repot-repet des aku tetap mengambilkan air putih des aku mau langsung saja ke inti pembicaraan iya Mona kenapa aku berusaha untuk tenang aku yakin kalau surya sudah mati dan bisa saja selanjutnya kita Hai pernyataan singkat tapi seperti palu yang menghantam dadaku dengan keras mak maksud kamu sebenarnya aku sengaja kerja di pabrik itu hanya untuk mencari tahu tentang kematian kakakku yang misterius dulu kakakku juga salah satu karyawan di pabrik itu Hai dia meninggal dengan luka tusukan di perut dan sehari setelah dikubur mayatnya hilang Hai aku yakin ada yang belum terungkap dari kematian kakakku kamu mengarang cerita mon aku sudah tahu semuanya termasuk mayat di halaman pabrik tua itu kataku sinis aku tidak mengarang cerita des aku kesini untuk menyelamatkan nyawamu masih ada kesempatan agar kita berdua bisa hidup soal mayat herni sudah kulaporkan ke polisi aku sudah lama memata-matai para kepala pabrik itu mereka yang menembalkan dan mencuri mayat herni untuk dijadikan sesembahan dan setan agar produk mereka laris Hai aku diam dan mulai mempercayai omongannya Hai des pabrik tempat kita kerja itu angker kata orang dulunya pabrik itu tegas kuburan setiap tahun pasti minta tumbal Mona berusaha meyakinkanku Hai lalu apa rencanamu malam ini juga kamu harus ikut aku kemana Hai ke pabrik ke pabrik kuncinya adalah tuku keramat itu des kata dukun yang aku datangi selama tuku itu masih ada pabrik kita akan terus makan korban mau kamu apakan tuku itu kita hancurkan des biar nggak ada lagi korban Hai saat kami sedang serius mengobrol ada seseorang yang mengetuk pintu itu pasti bapak ia baru datang dari masjid wah ada tamu sahabat bapak iya pak saya Mona temannya desi kok air putih minumnya di dapur ada sirupkan des des bapak menatapku Oh enggak papa pak saya yang minta air putih kok sebelum aku menjawab bapak Mona sudah menyalah terlebih dahulu ya sudahlah kalau begitu lanjutkan saja peranyaan ya bapak beranjak ke kamar des kamu masih mau hidupkan bisik Mona aku menganggup percaya sama saya ikut aku sekarang ini soalnya nyawa kita dan nyawa karyawan di pabrik jangan sampai ada korban lagi akhirnya aku percaya pada Mona aku pamit ke bapak dengan alasan pergi main ke kontrakan Mona kami naik pecak menuju pabrik kebetulan saat itu adalah tanggal merah pabrik sedang libur produksi karena belum belum ada pemesanan yang mendesak jadinya tidak ada karyawan yang dilemburkan kami berdua dengan mudah masuk ke dalam pabrik dengan alasan ingin mengambil barang yang tertinggal Pak Satpam tidak curiga sedikitpun ia mempersilahkan kami masuk gedung produksi gelap Mona menyalakan lampu di blok packing gimana caranya kita memusnahkan bukunya tanyaku belum sempat aku menolak ke Mona yang sedang berdiri di belakangku tiba-tiba sebuah benda keras menghantam kepalaku aku terkapar tidak berdaya dengan darah tercecar di lantai sebelum tidak sadarkan diri kulihat Mona tersenyum sambil memegang sebuah martil tubuhku diseret pandanganku perlahan kabur oke ya itu tadi cerita dari tragedi pabrik berhantu bekas kuburan episode delapan ya sebelum aku tutup alangkah baiknya tekan tombol subscribe like and comment selamat menikmati